Seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam atau MAPALA di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polisi karena menduga telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban. Virendi Marjevi, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam atau MAPALA di Dusun Barabara, Desa Bintomanurung, di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada 13 Januari lalu. Pihak panitia menyebut korban meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau diksar hingga mengalami sesak nafas. Saat itu panitia langsung memberikan bantuan oksigen kepada korban. Namun nahas, kondisi korban semakin memburuk. Kondisi korban semakin memburuk. sementara pihak keluarga mengaku baru diberitahu kondisi korban setelah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit Grestelina, kota Makassar dia setelah kami dengar ternyata dia sudah meninggal dia meninggal di gunung, sudah di gunung ikut di orientasi, di puncak dia sesaat nafas setelah melihat foto jenazah korban, keluarga mengaku melihat sejumlah lebam di tubuh korban keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Maros, Sulawesi Selatan atas dugaan adanya kekerasan sebaliknya, panitia pendidikan dasar Mapala menepis dugaan kekerasan fisik pada korban menurut panitia, kegiatan yang dijalani korban dan puluhan peserta lainnya hanyalah latihan fisik seperti lari, senam dan berenang sementara itu pihak keluarga berencana akan memakamkan korban hari ini di Makassar dari Makassar, Sulawesi Selatan Muhammad Nurbone, AINIS melaporkan